Pemirsa, Anda menyaksikan Healthline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 14 April 2023. Bersama saya, Nita Wahyuni, inilah informasi selengkapnya. Kabar utama Menhobe Audit KA Trans Sulawesi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah tersangka atas kasus swab proyek pembangunan kereta api. Kasus swab ini dilakukan oleh sejumlah pegawai pada Kementerian Perhubungan. Kedepannya, untuk mengatasi persoalan yang sama, Menteri Perhubungan akan melakukan audit terhadap proyek-proyek untuk memastikan proyek berjalan dengan lancar dan menjamin keselamatan transportasi. Akumulasi kasus swab korupsi yang terjadi bernilai sekitar 2,8 miliar dan diperuntukkan untuk tunjangan hari raya. Di sisi lain, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan bahwa proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi akan tetap dipastikan berjalan. Berita kedua, kabar terkini mengenai tahapan pemilu. KPU tetapkan 40 TPS di lokasi khusus. KPU Sulawesi Selatan menetapkan tempat pemungutan suara di lokasi-lokasi khusus, seperti rumah tahanan, lembaga permasyarakatan, dan lain-lain hingga daerah konflik. Di mana hal ini bertujuan untuk memberikan hak pilih warga negara dan melayani pemilih yang mengalami keterbatasan. KPU menyiapkan 40 TPS yang tersebar di 21 kabupaten dan kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabar terakhir headline-nya seharian rakyat sosel edisi 14 April 2023 datang dari PSM Makassar. Arak-arakan supporter dimulai dari Goa. Perayaan kemenangan PSM Makassar pada Liga 1 Indonesia akan diwarnai oleh arak-arakan supporter yang akan dilakukan 17 April 2023 mendatang. Arak-arakan supporter akan dimulai dari Kabupaten Goa sebagai bentuk apresiasi karena telah menyediakan dua lapangan sebagai tempat latihan PSM Makassar. Bupati Goa Adnan Purih Taiksan mengaku pihaknya akan mempersiapkan lokasi start arak-arakan dengan sebaik mungkin, supaya kemenangan PSM dapat dirasakan oleh sejumlah masyarakat luas. Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sosel atau mengunjungi website harianrakyatsolosel.com Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktifitas. Terima kasih, sampai jumpa.